Intro Nomor 1 disini dijelaskan selain gerak nasti dan tropis, ada yang menganggap tumbuhan juga dapat melakukan gerak taksis. Yang ditanyakan pertama jelaskan pengertian dari gerak taksis gerak taksis adalah gerak bagian tumbuhan bagian atau seluruh tumbuhan yang berpindah tempat yang berpindah tempat dan juga dipengaruhi oleh rangsangan dipengaruhi oleh rangsangan kemudian yang B apakah tumbuhan lumut tumbuhan paku dan tumbuhan berbunga dapat melakukan gerak taksis jawabannya ya dapat melakukan gerak taksis mengapa? karena disini di dalam tumbuhan lumut tumbuhan paku dan tumbuhan berbunga terdapat disini gerak yang namanya gerak kemotaksis 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 yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan kemo atau zat-zat kimia contohnya adalah peristiwa peristiwa gerak spermatozoid spermatozoid yang bergerak mendekati sel telur pada archegonium karena dipengaruhi oleh zat-zat kimia selamat menikmati